Kalau kebanyakan ya lama juga, kalau dua kaleng lama juga mabutnya Kalau dua kaleng, berarti kalau dua kaleng mabutnya lama? Kalau kita bikin di Hayati atau di Anu, bisa gila juga kita jadi Per, dia orang mana Per? Bilang aja ya Bilang Per, orang mana dia sebenarnya Per? Ada saudaranya Per? Enggak, biar aku tegur Ya, enggak tahu juga Ya? Menjadi kenal dia enggak, menang Jujur aja, udah jujur aja deh, orang mana sih? Asli mana? Bapak tangan-kangannya orang Sunda Orang Sunda? Kamu orang Sunda, dek! Masya Allah Alhamdulillah Jadi Yanni, jangan ngelim-ngelim lagi ya So, brother-brother, alhamdulillah ya kan Hasil perjuangan untuk mengobatin Yanni Selama berapa ya, brother? Hampir lebih, hampir dua bulan ya Tiga bulan, tiga bulan Tiga bulan aku raya udah? Ya, udah tiga bulan Aku pun lupa lah, saking lamanya Udah lama Pelan-pelan, pelan-pelan, dari gak mau jadi mau Oke Pacar yang setia ya kan Tiga bulan-pelan, dari keseluruhan dari proses Dia adalah prosedur Fair S.O.P Kita lari, di sini ada sumber daya Nah, di sini ada semua Tiap-lapanya episode, tidak perlu dipisah-pisah Pernah terbayang gak, kau nih Fair? Dulu kau hidup di jalanan, sekarang kau berubah seperti ini Ada kebayang gak? Atau pemikiranmu gitu, ada gak? Sebenarnya gak terbayang, cuman ya aku pikir nih Kayak mim, pilih-pilih, itu semua lah Ya, kenyataan ya kan Ya mungkin karena, ya gimana, kemauan juga ya sebenarnya Ya karena udah capek juga hidup di jalanan itu kayak mana kan Sakit, menjerita, ya mungkin udah saatnya lah Kita harus punya masa depan, harus kita kejar kayak gitu lah Assalamualaikum, halo brother-brother Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Biar paten kita semua, brother-brother Ya aku mau minta maaf untuk brother-brother semua Kenapa aku gak buat video atau upload video Karena aku dalam beberapa minggu berduka Orangtuaku meninggal dunia Itu aja sih Jadi mengenai Feri Setiawan kan Dia sudah keluar dari loka rehabilitasi batam Dan video sebelumnya ada di channel youtube Bang Hairul Lazi Kemarin pas Feri Setiawan keluar dari loka rehabilitasi batam Aku berada di Medan Jadi aku gak bisa dokumentasi buat video Jadi Bang Hairul Lazi buat Oke sekarang aku berada di Hotel K Di tepatnya di mana ya Di daerah Nagoya Untuk Arcelerian Center ini ada kegiatan gitu Jadi Feri Setiawan sekarang berada disini Bersama Ketua Aftar Kerbatam Pak Dirman dan Ibu Wita Ayo sekarang kita mau Serah turamnya aja Oke Kemana menurut brother Untuk Feri Setiawan sekarang udah berubah ya kan Sini gitu Si Feri Setiawan yang dulunya Ya mohon maaf Dulunya hidup di jalanan Sekarang sudah dirangkul sama Pak Dirman dan Ibu Wita Aftar Kerbatam dan Arcelerian Center Sekarang udah Wow Amazing ya ya Langsung berubah Gemuk Ganteng Terutama aku mengucapkan beribu-ribu terima kasih Sama Lokar Habilitasi Batam Yang udah support Feri Setiawan Sampai sekarang Yang dulunya gimana-gimana Sekarang ya sudah paten lah ya kan gitu Dan untuk Pak Dirman Ketua Aftar Kerbatam Terima kasih banyak Ibu Wita Arcelerian Center Jaya selalu Sini deh Langsung tanya-tanya Feri Feri Gimana pengalamanmu Dari hidup di jalanan Sebelumnya Dan setelah itu Dimasuk ke Lokar Rehabilitasi Gimana perasaanmu sekarang yang udah berubah Sekarang udah Banyak lah perubahan Banyak-banyak juga Bersyukur lah Dan juga saya Ucapin terima kasih pada Bapak Dirman Atau Wita juga ya Selama saya direhat Selama saya masuk ke Rp juga kan Dia masih saja Men-support saya Terus dan Sampai saat sekarang juga kan Yang saya bilang Terima kasih lah Gak Lalu banyak sekali Gak terhingga gitu Gak terhingga pertolongan Bapak Dirman sama Bu Wita nih Jadi Benar-benar Kan banyak yang bilang Ibu Wita sama Pak Dirman ini Siapa Pak Dirman dan Bu Wita ini Suami istri Suami istri Kan pada gak tau ya kan Bu Ketua Aftar Kerbatam Plus Direktur dari Arsid Learning Center Pak Bisa sedikit Pak Mungkin kasih masukan Pak Atau Apa ya Ya Alhamdulillah Memang sudah menjadi aturan Yang bagus di industri Kalau memang setiap pekerja Sudah memiliki sertifikasi Ya mudah-mudahan lah Harapan kami sih sebenarnya Ya seperti saya pernah sampaikan Ini yang kami buat adalah Bagian dari cara kami Membalas mereka-mereka Yang telah membantu kami Jadi kami juga Berbuat yang sama dengan Dengan mereka Sehingga Karena kami tidak bisa Membalas secara langsung Tapi paling tidak Dengan cara inilah Kami membalasnya Mudah-mudahan Kedepannya Ferry bisa sukses Paling gak Berkeluarga Nantinya Bisa menghidupi keluarganya Apakah kan itu Mudah-mudahan lah Sama-sama kita Harapkan Dan kita duakan sama-sama Untuk Ferry Mungkin itu saja Pak Dirman Terima kasih banyak Semuanya Pokoknya Ya semoga Allah SWT Membalas Dengan Pak Dirman Jaya Selalu untuk ASI Dan untuk Bu Wita Bu Sedikit Bu Kasih masukkan dulu Apa yang mau sampaikan Bu Untuk Ferry Bu Yang saya salut buat Ferry Ya salut buat Ferry Yang Mau mendengarkan kami Untuk kebaikannya Yang sekarang saya hanya Fokus Untuk Ferry Yaitu Mengikuti pelatihan kerja Setelah itu Alhamdulillah nih Saya ada beberapa kontak teman-teman Di lapangan ya Khususnya Mereka siap membantu Ferry Apabila Ferry sudah memegang sertifikasi Dan mereka akan bantu Untuk bekerja Atau bergabung dengan mereka Yaitu saya Mungkin saya gak bisa sebutkan satu-satu orangnya Tapi Mungkin yang menonton ini Tau lah ya Terima kasih Mas support si Ferry Nantinya Kita tunggu lah Saat-saatnya Ferry sudah Memakai wear pack Pastinya Nah itu yang nyangkuh Kita fokusnya itu aja dulu sekarang Untuk Ferry Mudah-mudahan dengan dia Sudah di lapangan Sudah memakai wear pack Dapat membagikan orang tua Amin 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 Dan di kami Hanya berharap Jangan sia-siakan Kesempatan ini aja Dan ini jalan yang terbaik Mungkin Allah Sayang sama Ferry Diberikan kesempatan yang luar biasa Jadi jangan sia-siakan Doakan aja Selalu Arsi tetap jaya Sukses Dan terus dapat membantu Sesama Terutama untuk anak-anak jalanan Yang mau berubah Kemudian si Ferry Jadi motivasi Pastinya Terima kasih banyak Jadi Ferry Aku mau nanya Aku mau nanya Pernah terbayang gak Kau nih Ferry Dulu kau hidup di jalanan Sekarang kau Berubah seperti ini Ada kebayang gak Atau Pemikiranmu gitu Ada gak Sebenernya gak Terbayang Cuman ya Aku pikir nih Kayak mim Tapi itu semua Ya Pengataan Ya mungkin karena Ya gimana Kemauan juga ya sebenernya Ya karena Udah capek juga Hidup di jalanan Itu kayak mana kan Sakit Mencerita Ya mungkin dah saatnya lah Kita harus punya masa depan Harus kita kejar Kayak gitu lah Kalau menurut aku sih Kau ini Orang yang beruntung sih Orang yang beruntung Istilahnya Orang yang terpilih Kemarin itu ya jujur Bu Wita Memang milih si Ferry Sebelum-sebelumnya Memang Ferry sih Istilahnya kayak mana Memang pilihan Ibu kemarin ya kan Ya tau sendiri Berbeda Almarhumahdi Nah Gimana terjadinya Kita udah tau semua Kan kayak gitulah Cuman Ferry lah nih Langsung Merubah Salut Baik berbeda Aku mengucapkan Terima kasih Udah support Kegiatan Ferry Kusuma Dan sebelum-sebelum Video Ferry ada Sampai disini Aku mengucapkan Beribu-ribu Terima kasih lah ya Ya Ferry pacar setia Sama Yanni Waktu itu ya Oh Satu lagi aku tanya nih Boleh nanya nih Aku mohon maaf nih Aku tanya nih Kok gimana Sama Yanni Ada kepikiran gak Ini mohon maaf nih Mohon maaf Ada gak kepikiran Boleh aku tanya ya bu Saat ini gak ada sih Ya Apa ya belanya Masalah Biarlah belanulah Ada kepikiran gak Gak ada Tau kabarnya sekarang Gimana tau Ya ada Tau juga kabarnya kan Dan dengan berita juga Ya apa mau dibilang Itu mungkin dah Baik gitu orangnya Bisa dibilangin juga Jadi aku dapat berita Dari temen aku Kan ada di Bekasi Sama juga Relawan dari Bekasi Mas Jinal namanya Dapat informasi Dari Mas Jinal Bahwa Yanni sekarang Dia udah hidup di jalanan Kembali gitu Hidup di jalanan lagi Ya Ngalim-ngalim lagi Sangat disayangkan Gitu ya kan Jadi untuk berita Yanni Nanti Nanti aku Share lah nanti Aku udah komunikasi juga Dengan temen aku Yang ada di Kasi Nanti Bisa-bisa aja Nanti aku bisa datang Ke Bekasi Tunggu aja nanti ya Oke berada-berada Aku Fair Kusuma Berada di Batam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya